Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam tutorial slim saat ini saya akan membahas bagaimana cara import data buku yang dari excel bisa masuk ke slim ini ada beberapa pertanyaan tentang itu dari peserta di klat oke kita menuju ke menu bibliografi ya ini silahkan klik lalu kita menuju ke sub ini export data bibliografi kenapa kita menuju ke export data bibliografi ini kita supaya mendapatkan format format CSV nya sehingga kita nanti tinggal memasukkan data sesuai dengan kolom-kolom yang ada di data dari explorer data ini sehingga kita nanti tidak keliru disini ada export data bibliografi ke format CSV nah memang formatnya CSV nanti dibuka di excel oke kita klik ya kemudian disini ini kita hanya butuh satu saja record nah gini aja ini ruasnya ini ya bapak ibu nanti ruasnya kita lihat ya ada titik 2 ada yang ke titik koma ada yang koma saja ini kita lihat aja hasilnya seperti apa karena masing-masing asal itu beda-beda ada yang menggunakan titik koma ada yang menggunakan koma oke saya menggunakan titik koma kita coba hasilnya seperti apa ini sudah nampak hasilnya kita buka oke ini hasilnya sudah di kolom masing-masing kalian menggunakan titik koma apabila menggunakan titik koma bapak ibu tidak bisa maka menggunakan komanya nah ini disini ada title ada gmd ada edisi ada svn dan sebagainya nah ini oke nah kita tinggal masukkan saja bapak ibu disini berarti nanti disini isi saja contoh ya ini aja jabatan fungsional jabatan pengembangan dan sebagainya tinggal kita memasukkan semua judul buku kemudian dd disini kita masukkan saja makanya gini saya makanya disini judulnya makanya ya saya menggunakan judul oke saya menggunakan yang di atas ini tapi saya ganti mamanya jabatan kredit ini saya ganti mamanya tahun 2020 hanya beda edisi atau adi ini oke oke contohnya saya meniru ya meniru ya disini aja ya mamanya tentang ini ini saya masukkan disana di asal ini mamanya tapi saya ganti ini mamanya saya saya mengasukkan buku ini ya mamanya ini bukunya mamanya ya ini saya saya ngarang seperti ini kemudian bentuknya teks oke cetakan edisi pertama ini SBI nya umpahnya ini yang mamanya ngopi saya ganti 8 ini bukunya grand media kemudian tahunnya 2020 ini cukup yang sama oke ini juga ini contoh ya contoh aja ini sama umpamanya kemudian kita buat sama ini bahasa indonesia juga saya buat sama bahasa indonesia kemudian jakarta saya buat sama juga benar tempat terbitnya ini terbit ya kan klasifikasinya saya buat sama ya contoh aja saya buat sama oke bapak ibu nanti kalau banyak seribu dikopkan aja tentunya terus gitu image nya saya buat sama ini kemudian untuk ini ini juga sama author nya kan ini shot nya nah krim media ya itu kemudian nah author nya author nya itu author nya namanya ini guys kurung bedanya di otor nya bagus gitu klasik bagus tapi di kasih bandas iku bagus 10 lantau kemudian subjeknya ini topik subjek membanya tentang komputer gitu ya tinggi kurung kalau auto topik item ini dikasih kurung kemudian nomor nya kita mau ada nomor nya atau enggak atau kita bikin langsung nomor nya itu kan 001 ya kita kasih disini C 00 urut terus 2 urut 002 nah kalau ini bukunya 2 berarti kita menambah lagi disini di item ini nanti ada kumpul ada muncul X4 nya 2 jadi C 00 3 nah ini nanti ini 1 X4 ini nanti jadi 2 seperti ini nah kalau sudah yang atas ini kita buang kan yang kita nanti bapak ibu masukkan aja semua di atas buku disini terus ini saya ambil contoh apa satu aja ini saya buang ya oke saya delete saya hapus tinggal satu ini kita masukkan nanti tapi kalau bapak ibu nanti saya lagi banyak disini gabung aja terus bukan satu ya tapi terus kebawah teruskan aja kemudian kita simpan simpannya itu adalah bentuknya CSV bapak ibu CSV oke bentuknya gini CSV common delimited seperti ini oke saya simpan ya oke nah yes sudah kalau sudah kita tutup oke nah kita ke import data nah ini kita klik import data ini kita kalau kita masuk ke browser ini ada maksimalnya bapak ibu ingat kalau file-nya lebih dari ini bagi dua atau bagi tiga ya oke saya ke tadi ke file-in tadi nah ini tadi yang saya masukkan satu judul buku ya kita klik nah tinggi terlalu ruas tadi kalau ruasnya nanti salah ini kayaknya koma saja nanti akan numpuk tadi kan saya menggunakan titik koma ya tadi kan berhasil oke terus mulai cantuman ke satu kemudian jumlah cantuman disini nanti semua data akan masuk kondisi satu ini nanti satu data yang masuk ini knowledge kalau datanya ada 10 20 ini kisi nol kalau datanya satu seti seperti saya satu tidak apa-apa ini nol supaya datanya masuk semua terus pertama dengan nama kolom kita tidak dikisi karena tadi ada kolomnya kemudian kita import import satu kali aja jangan apa jangan klik jangan satu kali klik aja ditunggu prosesnya klik import sekarang nah ini sudah masuk satu santun berhasil dimasukkan ke dalam daftar bibliografi cantuman dari satu data 0 detik cepat sekali kita lihat nah kalau nanti kesalah berarti kesalahnya disini apa kalau numpuk datanya nanti disini kita lihat data data kita klik nah masuk masuk nah ini betul kenapa betul tadi kalau dikasih koma akan dia numpuk di dalam satu file pada waktu dicoba itu tadi kalau datanya banyak pada waktu import data ini kasih satu aja dulu coba kemudian ini bermain disini kalau datanya sudah benar disini disini ini nah baru semuanya di export di import maksudnya di import ke selim ini nah ini kita lihat nah kita lihat nah ini nah benar kan C002 C003 tadi menggunakan apa kurung C003 C003 namanya sudah masuk dan sebagainya ini masuk oke itu bapak ibu cara import data CSV dari luar masuk ke selim ya itu terima kasih semoga kita bisa ketemu lagi dengan tutorial yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak bapak di ay ap selamat menikmati